PEDES, SEDANG, DAN MANIS PEDES, SEDANG, DAN MANIS Ini kita akan menuju ke Jalan Esparman, ke Bakmiji A, ikuti terus ya, kita naik ojek Oke, yes, Bakmiji A, oke Kita akan keliling-keliling Kota Padang, dari Jalan Termalaka, menuju Jalan Esparman Oke Ini Jalan Jati ya Ini Jalan Jati Oh, Jalan Jati Mie ayam? Ini bumbunya apa aja mie ayam ini? Bumbunya apa, mie-nya Hah? Terus? Mie-nya mie apa? Mie telur, Pak Hah, mie telur? Iya Oke Ini teman-teman, proses mie-nya ini Bagus ya Berapa lama deh? Dua menit, Pak Dua menit Dua menit Dua menit Yes Ini ada bakso Tiga biji Sayur Masih sambal Oh, ini ayamnya ya Bumbu penyedapnya Ini ayamnya Kalau begitu Mereka Dua malam Dua menit überhaupt Dua 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 spesial yamin pedes sedang dan manis ini sudah pernah coba belum nih aku udah pernah coba sudah pernah coba tiga-tiganya enak oke pedes sedang dan manis yang manis juga mengalahkan yang manis yang ada di teman-teman jadi ini ada kerupuknya ada sayur ada sayurnya ada minyak ini dan ini ada ayamnya jadi ada tiga jenis Hai mie miyamin ayam kerupuk dan sayur itu ditambah bakso yamin kami jayamin kita coba dulu nih nih kelihatannya dari dari baunya ini udah kelihatan kita coba dulu kita coba sedikit dulu coba sedikit dulu nih bumbunya memang menyatu dengan minyak ini ada kerupuknya ada ayamnya dan ada sayurnya juga yang suka sayur pesannya coba campur ada sayur sama aminnya biar agar ada ada variasi dari kuahnya coba lagi ini kalau bagi kuah lebih enak lagi udah habis campur mantap mantap ini bapak kita ini di jepang itu ketika diseder begini oke wih awal guna keringatan nah alhamdulillah makanya kita bikin benda kayak kuliner kita buat bakmija kita minta kepada Allah apa kikira usaha yang cocok gitu kan makanya itulah jadi memang usaha pertama ini kuliner sebelumnya ada lagi? berarti bukan kita ada kisri putih kemudian di aksesoris kita coba kemudian kalau saya sendiri yang bermain di proyek gitu tapi kuliner nih yang pertama nih ya pertama kuliner mulai tahun berapa nih 2017 2017 sebelum pandemi lah ya nih ya sebelum pandemi berarti 7-8 tahun di sini, awalnya memang di sini awalnya di sini di awalnya dari istri istri punya teman di Jakarta juga buka Bami juga Bami dari Jakarta Bami DKI kita masih saudara di Jakarta juga cukup terkenal juga agak banyak jadi kita belajar ke sana di Sumbat, Padang jadi berarti ini perintis yang pertama juga ya di Padang ya? iya Bami ini ya? Bami J.A yang nama keren ya J.A J.A ingatnya gampang ya J.A oke nah yang khas di sini Bami J.A ini apa nih yang khasnya paling banyak ya kalau orang pesan itu paling banyak lah termasuk yang direkomendasikan lah ini jenisnya apa nih ada Bami favorit ya favorit itu ada bangso ada tambahnya bangso sama pangsir oke kemudian yang pedasnya Yamin 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 komplit jadi Mbak Mie Yamin ini Mbak Mie manis pedas manis pedas jadi kita kita belajar di Jakarta kemudian kita cucukkan ya dengan selera Rompadang oh iya jadi ada yang nggak pedas ada yang pedasnya sedang ada yang lebih pedas oh jadi ada tiga tingkatan 3 pilihan 3 pilihan ini pade mana oh pade mana ini suka pade-pade ini ya pade itu lebih enak oke sampai keluar keringat oke jadi ada tiga tingkatan juga ya tingkat kepedasannya ya ini Yamin itu ya Yamin Yamin nah toppingnya apa aja Yamin ini toppingnya ada toppingnya ayam ayam tapi ada bakso ada bakso ada bangso ada bangso oh ada bangso jadi itu yang termasuk yang yang populer lah ya yang laris ya yang banyak dipesan ya pesan pesan nah selain yang berbahan mie apa lagi nih yang menu kulinernya nih oh ada nasi goreng nasi goreng kemudian ada ayam batoko ayam batoko wah ini ayam batoko ayam cabai jauh dan cabai merah wah spesial itu ya kok ada di sini ini ada ayam batoko ini perlu juga nih kalau siang-siang tidak makan mie kita selama ini kan menikmati mie yaminya di sini dengan beberapa minum kopi tadi itu ada tadi cinco ya ya cincu dan teh dan tadi juga ada ayam ada ayam oke kemudian minuman juga ada es teler oh es teler ada es buah oke nah masalah harga nih masalah harga kalau satu porsinya mulai dari harga berapa nih batminya nih harga batmi dari 17 17 ribu ya sampai 25 ribu jadi 17 sudah komplit tuh udah 17 itu udah komplit bayam sama bakso oh bakmi sama bakso udah komplit deh ya itu terjangkau lah ini ya kalau 17 ribu standar lah ya kalau yang 25 itu apa tambahannya itu lebih komplit lebih komplit apa tambahannya dari yang 17 ada ayamnya ada bakso ada pangsitnya oh ada pangsitnya udah komplit ya 25 nah kalau minuman apa nih minuman minuman semua jus ada semua jus ada jus apa naga timun apa namanya mangga jeruk ya jeruk lengkap nih jus-jus ya tapi yang paling enak tadi ada cincaunya ya gimana cincau cincau tetapi tadi kita tidak pakai es agak spesial ya bagi teman yang lain mungkin ada yang enak pakai es kali iya 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 tapi kita kena gak minum es tapi pada dasarnya enak cincau ya jadi spesial ada yang panas cincaunya ada yang dingin nah oke nah ini alamat nih alamatnya nih ini gimana biar teman-teman nih gampang mencarinya atau gimana nih alamat kita ini jalan Es Parman Es Parman nomor 82 82 jadi lebih gampangnya pangeran bit oh hotel pangeran bit 100 meter ya di seberangnya ya wah gampang nih teman-teman kalau ke padang gampang sekali ingat aja hotel pangeran atau MPM ya MPM MPM seberangnya ya seberangnya cari Bami J.A langsung ya langsung ketemu ini pinggir jalan jalan besar nih jalan utama Es Parman nah nah sekarang kalau pesan-pesan ini gimana nih udah ada nomor kontak khusus atau ada pakai gokar gofood apa grab food gimana kita udah masuk di gofood ada sofi ada di online online nah kalau kontak kontaknya nomornya nomor kontak 0812 0812 66 76 77 76 77 65 jadi bisa hubungi langsung ya langsung ya kalau ada festa event di rumah bisa hubungi langsung ya nanti diantar langsung gitu diantar langsung pokoknya tinggal tau beres jalan ya mau berapa porsi gitu ya dulu kita pernah bersama dengan bang beri hari hari jadi mereka ada event dipanggilnya setanah itu oh oke sama tenaga penghidangnya juga langsung risetin oke jadi waktu itu waktu beri mereka acara ulang tahunnya dari udang ada beberapa ada semakanan kalau bilang kita yang terbanyak oh pesanannya dapat hadiah TV jadi yang pesan nih yang menyediakan makanan dapat hadiah pula dapat hadiah pula hebat hebat oke ya 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 oke oke jadi teman-teman bagi yang ke padang nih harus coba ini ya bak miji A ini ya kalau pun gak sempat ke sini bisa online ya online online kita juga nanti akan buka cabang di parah panjang oh mau buka cabang nih parah panjang wah ini pada panjang di panyalayan Pasarabahan panyalayan Pasarabahan ini mulai kapan nih negeri arah begitu tinggi arah begitu tinggi oke kemungkinan oktober atau november lah oke oktober atau november ya jadi tahun ini juga nih tahun ini tahun ini ya wah ini sudah mudahan lah ya tahun ini mau buka cabang lagi nah sekarang jam buka nih jam buka jam buka mulai jam berapa nih jam buka mulai jam 10 sampai jam 10 malam jam 10 pagi sampai jam 10 malam oke jadi teman-teman yang ke padang nih harus coba ya bakmi dia setiap hari Senin kita libur oh setiap Senin libur oh jangan hari Senin ke sini ya pasti tutup ya jadi dalam seminggu libur hari Senin tapi di luar hari Senin buka oke ini juga hari Jumat kita adakan Jumat Barokka Jumat Barokka nah apa nih discon 10% oh discon 10% semua jenis makanan minuman tidak semuanya semuanya juga wah ini kalau bawa teman ini Dato ini Jumat ini lumayan nih hari Jumat harganya apa tuh nah kalau Jumat tadi kan ada discon ini kebetulan kita hari Jumat tadi kan nggak discon aja sudah murah apalagi discon ya iya 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 oke oke iya pesan pakai go food take away go food nah ini salah satu pelanggan nih yang pesan pakai go food ya pak ya iya nah sering atau yang pesan-pesan pakai go food Pak Mitya kan ini baru oh baru sekali dapat nih ini yang pesan dari mana nih belum luka dari pak oh belum luka apa di pesannya nah itu oke ini ada yang pesan dari go food ini go food go food masuk deh iya nah dimana tuh pesan oh gunung pengilun wah lumayan jauh juga ini gunung pengilun ini lagi antri go food go food di kami ke ke di Guartal ke ke dik ke 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 Terima kasih.